Alhamdulillah Semoga senantiasa terjuruh Kepada uswah dan kudua kita Lebih moga muhammad Sallallahu alaihi wasallam Besta keluarganya para sahabat dan orang-orang Senantiasa istiqamah dalam sunnahnya Hingga hari kira-kira Hadirin jamaah kajiat subuh Rahiman wa'iyakum ajmain Tentunya Allah fikir Senantiasa mendoakan Semoga jamaah yang hadir Yang istiqamah hadir Senantiasa Allah sehatkan Allah sehatkan jasmaninya Allah sehatkan imannya Allah sehatkan pikirannya Dan Allah sehatkan isi kantongnya Amin Itu penting ya Orang banyak merengek-rengek Apalagi pandai-pandai dipanjang banget ya PMKM dipanjangin lagi Banyak yang kena kanker Apa kanker? Tapi insyaallah jamaah alihak Kantongnya pada tebel Amin Ya tau isinya apaan Insyaallah ya Baik Jamaah yang dirahmati Allah Kita masih melanjutkan Ya Kajiat kita Ya materinya Pahala yang hilang Kemudian yang ketujuh Ya ini poin kita Tidak boleh dimakamkan Di pemakaman kaum muslimin Orang yang murtad Tidak boleh dimakamkan Di pemakaman kaum muslimin Karena Etika kita sebagai seorang muslim yang hidup Ketika melewati Pemakaman Ya pemakaman kaum muslimin Kita disunakan Untuk mendoakan Dengan Mengucapkan salam Ya Bukan hanya ketika Kita ingin masuk Kedalam pemakaman Tetapi juga Ya Para Allah mengatakan Hatta Sampai ketika kita melewati Ya jalan Yang dimana Jalan itu Ada kiri atau kanannya Kuburan Ya Kita sunah Untuk Tetap disyariatkan Disunahkan Untuk mengucapkan salam Ya di belakang sini Di samping sini Ada kuburan Kalau gak salah ya Dekat perumahan baru ini Ya itu Kita lewat Assalamualaikum Ya ahlal kubur Assalamualaikum Daruqamilmuminin Ya Karena Kita sunah Mengucapkan salam Ketika melewati Pemakaman Terhusus pemakaman kaum muslimin Maka ketika dia sudah murtad Tidak boleh dijadikan satu Dimakamkan Di area pemakaman kaum muslimin Kenapa Kita akan mengucapkan salam Kepada mereka Dan seorang muslim Tidak boleh mendoakan Keselamatan Baik Ketika Dia masih hidup Walaupun Ataupun ketika dia sudah mati Mendoakan keselamatan Kepada Orang Yang sudah murtad Nah yang kejelapan Tidak boleh dimintakan Ampunan baginya Ya Kalau udah mati ini ya Ya Udah mati Gak boleh kita Mintakan ampun Ini surat at-tobat Ya Ayat surat 13 Ya Allah berfirman A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Makanalil nabi Walladzina amanu Ayyastaghfiru Ya Lil musyrikina Walaukanu ul kurba Mimba'adima tabayyanalahum Annahum ashabul jahid Gak layak bagi seorang Yang beriman Makanalil nabi Gak layak bagi seorang nabi Dan orang-orang yang beriman Mendoakan ampunan Ya Untuk Orang-orang yang musyrik Orang-orang yang telah kafir Ya Orang-orang yang sudah murtad Walaukanu ul kurba Walaupun dia kerabat dekat Walaupun dia istri kita Na'udzubillah Walaupun orang tua kita Na'udzubillah Walaupun mungkin anak Atau keluarga kita Gak boleh doain Kalau yang meninggal itu Sudah murtad Sudah keluar dari agama Islam Walaupun dia keluarga Atau kerabat kita Tidak boleh Haram hukumnya Mendoakan Ampunan Untuk mereka Ya Makanalil nabi Wala dinamun Ayas terfiru Mendoakan ampunan Kita hanya boleh Mendoakan ketika Dia masih hidup Doain apa? Semoga Allah Memberikan hidayah Ya Boleh Mendoakan Kalau masih hidup Semoga Allah Memberikan hidayah Kalau sudah wafat Ya Ataupun masih hidup Kita gak boleh Mendoakan ampunan Gak boleh Mendoakan keselamatan Masih hidup Sudah mati Sama Gak boleh Mendoakan Ampunan Dan gak boleh Mendoakan keselamatan Ya Makanya Kita hanya Berupaya Ketika dia masih hidup Untuk agar Allah Memberikan hidayah Karena hidayah Di tangan siapa? Allah Sehebat Apapun pendakwah Kayak apa Hebatnya Nabi kita Muhammad S.A.W. Yang Wama yantiku Anil hawa In huwa Illa wahya yuhat Tapi Subhanallah Beliau sendiri Tidak bisa Mengislamkan Siapa? Mamangnya Siapa mamangnya? Abu siapa? Abu Talib Mamang yang Senantiasa Membelaknya Kagak bisa Diislamkan Kagak bisa Dihirayah Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika beliau Dalam kondisi Wafat Tidak mengucapkan Dua kalimah syahadat Allah Allah menegur Inna Kediman Ahbab Walakin Allah Yahlim Ya syahadat Semua yang kau Muhammad Tidak akan bisa Memberikan hidayah Kepada orang Yang kamu cintai Beliau Nabi Apalagi kita Apalagi Fauzi Saya Kami Hanya bisa Menyampaikan Berkewajiban Hanya menyampaikan Ada pun hidayah Udah dibilangin Memang pasang Biman tiap Malam Ahad Ayo pada ngaji Ser Begini-begini Baik Segini-segini Emang begitu hidayah Hidayah itu Subhanallah Mahal Hidayah itu Mahal Maka Subhanallah Beruntunglah kita Yang Allah Pilih nih Di tengah mungkin Ada di antara Mungkin saya yakin Di antara Bapak sama ibu Punya kesibukan di rumah Punya kepentingan Di rumah Tetapi Allah memberikan hidayah Untuk mau Duduk Di majlis ilmu Yang ketika seorang Duduk Setelah sholat berjamaah Sampai dia beranjak Selama itu Allah Mengizinkan Malaikatnya Untuk mendoakan Orang yang duduk Setelah sholat berjamaah Mendengarkan kajian ilmu Tidak beranjak Dari tempatnya Allah Malaikat Mendoakan Ampunan Ya Allah Ampunilah Dan rahmatilah Pak Jamhari Ya Allah Ampunilah Dan rahmatilah Mbah Narto Selama beliau Belum beranjak Dari tempat duduknya Selama itu pula Kita Didoakan oleh Malaikat Subhanallah Ini pentingnya Ini keistimewaan kita Hadir di majlis ilmu Kembali lagi Orang yang sudah Murtaid Tidak boleh Untuk diampuni Dibintakan ampun Didoakan Dibintakan ampun Yang terakhir Orang yang murtaid Tidak boleh Masuk ke kota Mekah Lagi ngapain Murtaid Kemuk ke kota Mekah Dular karpet Ya Tidak ada kerjaan Ya Nabi Muhammad Tidak boleh Seorang musyrik Ya Satupun seorang musyrik Memasuki kota Mekah Setelah tahun ini Selamanya Hadir al-Bukhari Gak boleh Setelah Beliau Menguasai Mendiriki kota Mekah Ya Gak boleh lagi Orang-orang musyrik Ada disana Orang-orang kafir Ya Apalagi dia murtaid Kagak boleh Ngapain Umrah kafir Kagak boleh Kagak sah Ya Ini Apa namanya Amalan Yang Menghempaskan Ya Pahala kita